kemarin tuh ada viral background itu yang merah ngapin logonya tapi kita ngebahas itu ya selamat datang di channel Ka Audio selamat berbelanja hari ini spesial dikrimin dari DB Voice lagi ya mixer terbaru dan teranyar sejakat raya ini adalah mixer DB Voice kasa tertinggi dari DB Voice versi Ka Audio dengan tipe DB Voice California Series sebelum itu kita kasih intro dulu ya balik lagi review dan bahas tentang seputar sound system disini sudah ada mixer DB Voice 12-16 California 12 dan California 8 perbedaan spesifikasi antara 12-16 dan 8 ini hanya berbeda di channel selanjutnya untuk fungsi kemudian equalizer semuanya sama saya akan bahas yang mulai yang 16 channel dulu tadi sebelum saya review saya itu udah coba untuk recording karena dari displaynya aja ini udah berbeda dari tampilan biasanya kalau yang dulu-dulu yang merek apapun biasa displaynya standar-standar tapi kalau yang ini nih udah beda angkanya tuh pokoknya bedalah kewlet orang bilang kewlet ini kewlet tuh mahal kewlet ya California 16 12 dan 8 ini semuanya sama kita bahas dari recording saja tadi Wena Apol ini saya coba tes ya ini saya buka dulu hasil recordnya ini dari 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 studio langsung biar teman-teman dengerin recording dari DB Voice California 16 pastikan denger menggunakan headset siapa tahu teman-teman nah ini hasil dari studio saya pindahin langsung di video ini ya ting ya ini adalah percobaan tes menggunakan recording dari DB Voice California 16 oke teman-teman sudah dengar hasilnya mari kita mulai untuk pembahasan dari fitur apa saja yang ditawarkan dari DB Voice California yang pertama dari tombol-tombol yang sudah ada di sini saya bahas di channel berapa ini 8 oke 8 disini ada Knope Gain oh yang di atas dulu sih ini ada Phantom per channel Phantomnya semuanya sudah per channel kemudian ada 26 db ada PAD biasanya ada High Pass Filter sudah dilengkapi selektor-selektor yang teman-teman bisa pakai ada Gain kemudian ada Kompresor kemudian ada High Frequency Middle Frequency dan Low Frequency ini Knope Equalizer yang teman-teman bisa pakai berarti artinya ini ada empat frekuensi yang teman-teman bisa mainkan kemudian ada AUK 1,2,3,4,5,6 ada Balance ada Mute per channel kemudian ada Main, ada Group 1,2 selektornya Group 3,4 selektornya dan tombol PFL selektornya kemudian untuk federnya ini panjangnya 12 mm dari bawah ke atas yang artinya mixer ini bukan kelas standar lagi ini melainkan kelas profesionalnya db-voice efeknya sudah double efek 1 dan efek 2 sudah dikasih fader sendiri kemudian yang teman-teman bisa pakai adalah efek dari db-voice yang bisa kita lihat untuk presentasinya atau parameternya bisa teman-teman lihat di display-nya sini ini bawaan mixer saya pakai 99 sama 01 ini enak banget dan yang cari crispy yang benar-benar real crispy saya kasih contoh ini langsung nanti sebelum kita masuk kita kasih ini dulu ya kasih sound-nya dulu eh mic-nya dulu baru kita test suara musik kalau suara musik vokal sudah enak pastinya suara musik wena pop ini efek 1 efek nomor 2 sudah saya nyalain tis tis lao cii di 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 dis ya kemudian kita naikin efek yang dua tis lao tis crispy dan renyah sekali ini adalah fitur terbaik dari db-voice efeknya benar-benar crispy dan renyah-renyah banget gitu ya kemudian untuk equalizer sudah ditahuin ada tujuh band ya l dan r yang temen-temen bisa aktifkan atau non aktifkan ini berlaku di mic maupun di musik dan lagi oh iya tadi lupa saya sebutin ada tombol free dan post kemudian grup output ya grupnya temen-temen bisa ambil dari sini grup 1,2,3,4 semuanya satu feeder dan satu feeder ya ada selector 2L dan 2R kiri dan kanan seperti itu kemudian apalagi ada beberapa tombol-tombol agar saya jelasin di akhir video biar temen-temen tidak bingung biar kita bahas satu per satu bahas di fitur mp3 atau usb atau sound card nah ini sudah disediakan tiga equalizer ada high mid low kemudian efeknya bisa di send ke aux nya dari sini efek satu, efek dua, tiga, empat lima, enam nya ini bisa tapi harus mengalah salah satu dengan efek atau eho nya ya temen-temen kita bahas bagian belakang temen-temen kita berhadapan di bagian belakang ya disini mic line ya ini bisa menggunakan insert ya atau menggunakan TRS ini sudah ada insert nya ada line input untuk menggunakan jack multi bisa TRS atau jack XLR jangan sebutin pakai sudah gak nyaman oke dari bagian 1 sampai 8 semuanya sama ini kan hanya 8 channel seperti 16 dan 12 nya semuanya sama outputnya menggunakan XLR female di sebelah sini grupnya 1,2,3,4 sendiri-sendiri dan ini yang tadi aux nya ada 6 1,2,3,6 ya ada foot switch ini buat pedal 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 nya yang gitu loh buat drum ini bisa mati suara efeknya ada rack output dan tip input artinya misalkan teman-teman mau ambil output dari semua sumber dari mixernya ini ambil dari sini menggunakan RCA tip input ini sebagai input DVD ya bisa ambil dari sini saran saya gak usah ambil dari sini aja ini equalizer yang 4 bisa dimainin musiknya lebih enak renyah lagi satu lagi oke loh Rek tadi kita pakai flash disk ya ini ada di tambahan PC USB nah fungsinya apa ini sebenarnya untuk PC USB menggunakan audio interface yang jack printer biasa saya sebut ya ini lebih baik dibanding punya flash disk ini sudah ada 44 titik pokoknya perbedaan suaranya jauh lah dibanding audio interface dan flash disk USB port ya saran saya kalau mau recording bener-bener yang kayak Yamaha itu kan juga ngeluarin audio interface menggunakan jack printer nah itu salah satu fitur terbaiknya saya recording semua branding itu semuanya menggunakan audio interface karena lebih noise-nya lebih tidak ada ya noise-nya hampir bersih seperti itu parameter ada grup 1,2 disini grup 3,4 disini dan parameter PFL L dan R disebelah sini ada monitor dan font ya knob-nya sebelah sini aux-nya sendiri ada return dan tip tip tadi input yang sebelah sini ya seperti itu baik mungkin langsung saya sebutin harganya biar teman-teman nanti nggak bingung lagi harga-harganya re oke bulan Juni untuk California 8 ini dibanderol dengan harga 4.250.000 ya murah profesional dan crispy ini murah nih kemudian yang 12 channel di 5.050.000 dan 16 channel ini 5.9 beda berapa nih 5.9 sama oh bedan 800 ribuan kiri ini 12 dan 16 langsung upgrade 16 ya eh 12 sama 16 beda 600 eh 700 ribuan ya upgrade 16 langsung re mantep ini rekomendasi jerika audio gas kan langsung temen-temen hasilnya terbaik suara tadi yang hasil recordnya enak Paul kita tes langsung suara suara musik ada bluetooth nggak ada lah di sini nih tekan mode nya mode udah bluetooth kedip-kedip seperti ini nanti kita saya ajarin nanti di akhir video yang ini ya untuk memainkan efeknya ini catat dulu di akhir video kita kasih musik surai ini volume buka sedikit saja sudah banter seperti di mentul kali ini nomor 8 ini nggak ada gennya ini tapi sudah dikasih feather sendiri sendiri ya nggak digabung sama channel yang lain mentul terus ternyata ya sekarang semua fこと guys kata 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 Terima kasih telah menonton! 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 kolom USB sebelah sini ya kira-kira seperti itu untuk pengoperasian di mode maupun efek satu dan efek dua sangat gampang teman-teman tidak perlu khawatir karena kalau mixer cukup ingatnya setiap channel pengerti simpelnya seperti ini kalau misalkan masukin nomor 8 maka pengaturan nomor 8 saja yang teman-teman atur ya pengaturan 12 itu enggak ada fungsinya karena memang teman-teman kalau coloknya di nomor 8 cukup seperti itu saja baik mungkin kalau review mixer dari DB voice dengan series California teman-teman yang berminat silakan pesan di Shopee maupun tokopedia nya ke audio yang resmi kalau ke toko saya kasih harga lebih murah termurah sedunia sepertinya seperti slogannya kita terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan pastinya tetap subscribe di channel kohendram buat mensuper saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi kayak ini yang bermanfaatnya ya thanks for watching teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati